Setelah kemarin laptop Acer Swift 3 yang gue pengen banget itu laptop, tapi ya belum sampean. Kali ini gue berkesempatan buat 1 jam bersama Prodator tahun 1900. Laptop gaming dari Acer. Sebenernya gue gak terlalu paham soal teknologi gaming, tapi kalau misalnya kalian diberi 1 jam aja bersama laptop ini, siapa yang nolok coba? So, gue bakal gak kasih tau first impression gue terhadap laptop ini. Yang pertama gue suka dari laptop ini adalah 4 modenya, jir. Mode pertama, notebook mode. Seperti ini, yang kalian liat. Tuh, kan? Kemudian, display mode. Jadi ini bisa diputar. Kalau misalkan kalian presentasi ke orang, gini. Terus, seperti ini. Ini area buat ngetik. Yang ini tuh kayak area pembuangan ya, kan? Jadi ini kayak seperti buat gaming ya. Kemudian, ini juga bisa jadi kayak semacam. Update. Jadi kalau misalkan buat desain, ini bermanfaat banget. Yang kedua, masih dari segi tampilan. Gue suka banget keyboardnya yang warna warmi. Lo tahu apa, mungkin bikin bahagia. Tapi gak sih sebenernya. Warna warmi ini kayak buat penanda. Jadi, gampang kalau misalkan kalian main game atau ya, pokoknya bisa digunakan untuk putar paca. Dan, text-nya itu bisa juga sebagai numpet. Jadi tinggal di-double tap, maka langsung numpet. Terus, di bagian keyboardnya itu ada tombol-tombol khusus yang bisa pilih untuk shortcut. Dan ada satu tombol turbo yang bisa digunakan sebagai tombol cepat untuk mendongkrak kinerja GPU. Sehingga memiliki pengalaman gaming yang lebih baik. Selain melalui tombol turbo kemudahan over loop, juga dapat diakses melalui menu Predator Sense. Selanjutnya adalah layar yang 4K. Jadi ini kalau misalkan main game, pasti detail-detailnya itu berasa banget. Kalau nonton, kalau mengedit video atau bikin presentasi itu pasti puas banget sih. Dan ini besar banget, kalian lihat kan. Ini tuh harusnya bisa langsung ketika di-flip, dia juga langsung nge-flip. Ada kayak semacam pengaturannya, tapi gue belum otak-otak-otak dirikannya. Laptop gaming ini terbilang berat. Iya-iya lah. Karena ini tuh kayak semacam standar isi sih sebenarnya. Jadi, kalau main game itu puas gitu. Beratnya itu untuk laptopnya aja sekitar 4,1 kg. Dengan tebal 2,3 cm. Bisa kalian bayangkan. Laptop gaming Predator Triton 900 ini tergolong laptop gaming tercanggih dan terdepan saat ini di kelasnya. Karena laptop gaming ini menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 yang semakin powerful. Dengan fitur Real-Time Ray Tracing and Deep Learning Artificial Intelligence yang mampu menghasilkan gambar yang semakin nyata. Acer juga melengkapi Predator Triton 900 dengan Intel Core i7 generasi terbaru. Dari segi suara, Predator Triton 900 ini juga akarang banget. Jadi, Predator Triton 900 ini menyediakan pengalaman suara terbaik dengan Waves NX dan Waves Max Audio. Kehadiran teknologi Waves Max ini pun menghasilkan kualitas suara superior yang dibuat imersif dengan Waves NX. Dengan teknologi Head Tracking untuk pengalaman 3D audio yang luar biasa. Kebanyakan kalian main game, ataupun nonton, ataupun editing video lah gitu misalkan. Dan suaranya tuh jelas banget. Untuk konektornya, disini, disebelah sini itu ada untuk headset, untuk mic, dan juga USB. Serta tempat dongle-nya gitu. Untuk kalau misalkan mouse Bluetooth, dongle-nya bisa ditaruh disini dan bisa agak masukin ke dalam. Jadi, tidak mengganggu lah gitu untuk mouse-nya berkat. Kemudian, disisi lainnya tuh ada colokan lah, Ethernet card ya. Kemudian, USB 3. Serta dua untuk Type-C. Untuk bermain game tentunya perlu banget sistem pendingin yang luar biasa. Laptop Predator Triton ini memiliki sistem pendingin 2 buah kipas Airboblade 3D generasi keempat ganda. Yang membuat laptop tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu lama dalam bermain game. Harga? Dengan satu bak harganya berapa? Harganya 70 juta kurang 1.999 ribu. Ya, segitulah harganya. Kalau punya 70 juta, kira-kira apa yang akan kalian lakukan?